11 Muharram 1445 Hijriah atau di 29 Juli 2023, suasana ceria dan penuh semangat menyelimuti Hotel Grage Sangkan, Kuningan, saat Yayasan Husnul Hotimah Kuningan berkolaborasi dengan HK Peduli menggelar acara spesial, Outbound dan Renang Ceria. 5, 1, 2, 3. Untuk 101 anak yatim dari 10 desa sekitar pondok pesantren Husnul Hotimah 1 Manis Kidul dan Husnul Hotimah 2 Pancalang. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari yang cukup cerah, tepatnya di hari Sabtu, 11 Muharram di Gerage Sangkan, kita hari ini ada kegiatan berbagi ceria bersama anak yatim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, kita membawa anak yatim untuk daerah sekitar penyangga pondok pesantren Husnul Hotimah, kurang lebih sekitar 100 orang anak yatim yang tersebar di beberapa sekolah dasar. Ini yang kita bawa dari tingkat SD ya, tingkat SD yang kita bawa. Alhamdulillah kegiatan ini mudah-mudahan menjadi kegiatan yang rutin bagi kita tim HK Peduli yang bekerjasama dengan tim dari Divisi Kumas dan Dakwah Yayasan Husnul Hotimah Kuningan. Dengan antusiasme yang membarah, para anak yatim tak hanya menikmati kebersamaan, tapi juga belajar untuk percaya diri dan berani menggapai cita-cita. Kiai Haji Mutamat MPB, Ketua Yayasan Husnul Hotimah, memberikan kata-kata inspiratif dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui kisah teladan Nabi Muhammad S.A.W. yang menjadi pemimpin dunia meski dilahirkan sebagai yatim. Tidak hanya kegiatan outbound dan renang yang menyenangkan. Tapi para yatim juga menerima paket santunan penuh kasih sayang dari Yayasan. Zainal Asikin, perwakilan dari Husnul Hotimah Peduli, berharap kegiatan ini dapat memperat rasa kekeluargaan dan kebahagiaan di antara mereka. Kita sama-sama tahu bahwa di bulan Muharram ini adalah bulannya anak yatim. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh donatur yang sudah berpartisipasi dalam rangka kegiatan ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada Divisi Humas dan Da'wah yang sudah mengajak kita untuk bekerja sama dengan tim HK Peduli dalam kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini. Para peserta tampak begitu antusias dalam berbagai aktivitas. Mulai dari Flying Fox, Panahan, hingga Bernang. Salah satu peserta, Nana, begitu bahagia karena merasa percaya diri setelah mencoba Flying Fox untuk pertama kalinya. Oke, Assalamualaikum, De. Namanya siapa, De? Lele. Oke, gimana tadi sudah nyoba Flying Fox? Seru ya? Oke, berani ya? Terima kasih, De. Kameramen, satu, dua, tiga. Kami tangan si usul homispa. Bagi tenang, bagi tenang. Yeay, terpengarang bagi tak semuanya. Saya Aris Nurhadi dari SDN 1 Sindang Barang. Merasa sangat terbantu dan sangat berterima kasih Kepada HK Peduli yang telah menyenanggarakan santunan anak yatim Tentunya ini hal yang sangat baik dan sangat positif Kami dari sekolah-sekolah penyangga Husnu Khatimah sangat mengucapkan terima kasih Semoga ini menjadi jalinan persaudaraan yang lebih dekat lagi Antara masyarakat sekitar dan Husnu Khatimah Dan ini mungkin bisa dijadikan contoh Pak Bisa dijadikan contoh kepada yang lain Untuk bisa berbagi kepada anak yatim Assalamualaikum, nama saya Ibu Meriyati dari SD Tangkanerang Hari ini ada kegiatan ceria bersama anak yatim Yang Alhamdulillah membuat anak-anak ceria dan senang Semoga momen berharga ini membawa kebahagiaan Dan memperkuat ikatan kebersamaan di antara para anak yatim Ini adalah langkah positif dalam memberikan mereka pengalaman Tak terlupakan untuk masa depan yang gemilang Jaga barang bawaannya adik-adik Jangan sampai tertinggal Buat anak-anak panitia